Intro Koreksi dan trading halt yang terjadi beberapa kali pada IHSG membuat harga-harga saham mulai lengser, termasuk saham-saham blue chip. Untuk mengatasi hal tersebut, para emiten saat ini tengah bersiap untuk melakukan buyback untuk menjaga pergerakan harga sahamnya. Lantas, saham-saham apa saja kah yang akan dibuyback saat ini? Apakah momen ini bisa digunakan untuk dijilbeli saham? IHSG hanya dalam waktu 3 bulan saja sejak Januari 2020 sudah terperosok lebih dari 30 persen. Selain itu, merupakan kali keempat perdagangan saham di BEI mengalami trading halting saat sesi perdagangan berlangsung. Perkembangan wabah COVID-19, kejatuhan harga minyak serta kebijakan Bank Sentral Indonesia menjadi sentimen utama penekan IHSG saat ini. Di Indonesia, kekhawatiran akan COVID-19 memang baru dimulai. Dampak ekonomi semakin terasa, Bank Indonesia telah meningkatkan intervensi pasar dan mendorong turun mata uang sekitar 10 persen terhadap dolar pada bulan lalu. Dilansi dari CNN Indonesia, 20 Maret 2020, prospek pertumbuhan saat ini semakin memperburuk juga membuat PI memangkas pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020 menjadi 5 persen sampai 5,4 persen dari kisaran sebelumnya 5,1 persen sampai 5,5 persen. Koreksi yang besar membuat para emiten saat ini beramai-ramai melakukan buyback. Sebenarnya, buyback itu apa sih? Buyback saham artinya perusahaan emiten membeli kembali saham yang sudah beredar di publik. Dikarenakan buyback saham biasanya dilakukan dalam jumlah besar. Biasanya, aksi korporasi ini akan dilakukan secara perlahan atau berangsur-angsur agar para emiten bisa melakukan buyback di harga yang diinginkan. Jadi, oleh karena itu, efek dari buyback ini biasanya tidak akan langsung terasa dan membuat harga saham melonjak. Lalu, untuk apa para emiten melakukan buyback saham? Buyback biasanya akan mengurangi jumlah saham beredar di pasar sehingga mengakibatkan harga saham cenderung naik usai buyback. Tapi ternyata, masih banyak manfaat buyback yang dilakukan perusahaan. Di antaranya, menaikkan laba bersih persaham atau earning persel atau EPS, dijual kembali ke karyawan atau diberikan kepada karyawan sebagai program MISOP ataupun bonus, mengurangi jumlah pemegang saham, ditukar dengan surat berharga perusahaan lainnya. Sebagai cadangan modal, apabila diperlukan suatu saat nanti saham 3-seri bisa dilepas, dan perusahaan akan memperoleh kapital gain darinya. Setelah mengetahui apa itu buyback dan apa saja manfaatnya, sekarang Anda pasti lebih tertarik dengan saham yang akan melakukan buyback bukan? Lalu, saham-saham apa saja yang akan melakukan buyback dalam waktu dekat ini? Inilah daftarnya. Ingin tahu lebih dalam tentang saham apa saja untuk investasi di tengah penurunan IISG saat ini? Temukan solusinya hanya di EMTrade. EMTrade adalah aplikasi yang membentuk Anda beli jual saham apa, tiarga berapa, berapa banyak boleh beli, manajemen resiko, dan bisa tanya-tanya sepuasnya. Daftar sekarang di emtrade.id Disclaimer, setiap pembahasan saham dalam artikel ini bersifat sebagai referensi atau bahan pertimbangan, dan bukan merupakan perintah jual atau beli. Setiap keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar. Salam Profit!